Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Alhamdulillah Maman Adaja Channel masih panen ya Di usia 63 HST Dan Maman Adaja Channel Mau berbagi lagi ke teman-teman semua Poin-poin penting dalam Menanam timun Yang pertama tentunya teman-teman Pilih timun ataupun Bibitnya ataupun benihnya Yang benar-benar Kira-kira disukai pasar Kalau di Lampung Pasar itu menyukai yang warna hijau Pariatasnya ya Misalnya kalau untuk yang pariatas hijau itu Seperti yang ini Timun Mira F1 Ada juga Jatapi Komandan Timun Bagos dan lain-lain teman-teman ya Untuk yang pariatas warnanya hijau Karena kalau untuk di Lampung Kalau yang warnanya agak putih Yang seperti ini Ini aja walaupun pariatasnya warna hijau Tapi karena agak putih seperti ini Kurang sinar matahari Jadi peminatnya kurang teman-teman ya Pengennya Di Lampung ini Pengen yang pariatasnya warna hijau Timunnya teman-teman Tidak seperti ini Yang kedua yang perlu diperhatikan Selain benih Yaitu teman-teman Perhatikan Insektisida harus punya Jadi walaupun kita pengguna pesnap Admin sarankan sih Insektisida toko harus punya ya Untuk rolling-rolling Karena Insektisida juga Berperan penting dalam Mencegah Serangga ya Dari biji aja Insektisida itu diperlukan ya Ketika kita menanam Itu perlu kita Lumri dengan Insektisida Supaya Benihnya tumbuh semua ya Tidak banyak yang gagal Nah Insektisida juga Diperlukan Untuk Tanaman timun Teman-teman ya Nah untuk Insektisidanya sih Enggak harus Rumit-rumit ya Bisa yang Seperti Metomil Imidacloprid Ataupun Yang Lainnya Teman-teman ya Kalau untuk Hama ulat Bisa menggunakan Metomil Ataupun Imidacloprid Teman-teman ya Dan Bisa juga Di Rolling Dengan Insektisida Bahan aktif Abamektin Teman-teman ya Tapi tentunya Menggunakan Pesticida nabati Juga Lebih baik Teman-teman ya Karena Selain Murah Pesticida nabati Juga Aman Teman-teman ya Selain Pesticida nabati Ataupun Insektisida Teman-teman Perlu juga Beli Pungisida Teman-teman ya Untuk Menekan jamur Seperti ini Nah Kalau kita Menggunakan Pungisida Minimal Walaupun Ada yang Keserang Seperti ini Nantinya Untuk yang selanjutnya Akan sembuh lagi Nah Untuk Pungisida ini Bisa Menggunakan Biopungisida Seperti Trikoderma Jakaba Bakteri asam laktat Ataupun Yang lainnya Teman-teman Dan kalau Untuk yang Dari toko Bisa Yang murah Seperti Provinep Antrakol Atau Mankosep Seperti Kosep Ataupun Ditan Atau yang lainnya Teman-teman ya Pungisida Air Air Perlu diisi Di sore hari Teman-teman ya Kemudian Pagi harinya Dikeringkan lagi Teman-teman Supaya Timunnya Bagus-bagus Tidak Seperti boneka Seperti ini Teman-teman Nah Kalau airnya Cukup Timunnya Insya Allah Bagus-bagus Teman-teman Nah Contohnya Seperti ini Teman-teman Panjang Seperti ini Teman-teman Mantap Nah Seperti ini Misalnya Teman-teman Kalau Airnya Cukup Bisa Panjang Timun Teman-teman ya Nutrisi Cukup Air Cukup Jadi Panjang-panjang Nah Itu Teman-teman Air juga Diirigasinya Ini Perlu diperhatikan Supaya Timunnya Tetap Normal Seperti ini Misalnya Ini Usianya 63 HST Hari ini Alhamdulillah Masih Buahnya Masih Bagus Alhamdulillah Teman-teman ya Nah Ini Buahnya Masih Lurus-lurus Padahal Udah 63 HST Teman-teman ya Nah Itu Teman-teman Supaya Buahnya Bagus-bagus Air Juga Diperlukan Tentunya Teman-teman Selanjutnya Pupuknya Juga Perlu Diperhatikan Teman-teman Perlu Kita Punya Uria Misalkan ya Terus SP36 KCL Ya Perlu Kita Punya Itu Yang Pupuk Tunggalnya Kalau Mau Bagus Ya Seperti Ultradap MKP KNOV3 Putih NPK 16 Itu Juga Perlu Punya Teman-teman ya Dan Selain itu Selain NPK Perlu Juga Pupuk Kalsium Supaya Bunganya Ini Atau Bakal Buahnya Ini Tidak Rontok Teman-teman ya Nah Kalau Kurang Kalsium Biasanya Kadang-kadang Pentil Timun Ini Menguning Untuk aplikasi Kalsium Bisa Dikocor Juga Bisa Dispray Teman-teman ya Kalau Dikocor Kalsium Itu Tunggal Saja Ya Jadi Misalkan Hari Rabu Menggunakan Ultradap Dan NPK 16 Kalau Pegetatif Lalu Nanti Hari Sabtunya Kalsium Seperti itu Aja Di Kontaganti Aja Nah Kalsium Juga Bisa Dispray Kalau Kalau Dispray Bisa Dimik Dengan Pungisida Teman-teman ya Misalkan Kalsium 2 sendok Kemudian Menggunakan Pungisida Juga 2 sendok Karena Kalsium Plus Pungisida Itu Boleh Dimik Teman-teman ya Kalsium 2 sendok Kemudian Pungisida 2 sendok Per Tengki Per 16 Liter Air Dispray Di Pagi Hari Kalau Untuk Seprenya Teman-teman Nah Misalkan Kalsium Itu Hari Rabu Penyeprayannya Lalu Nanti Hari Sabtunya Seperli Lagi Dengan Gandasil D Kalau Untuk Vegetative Gandasil B Kalau Untuk Generative Atau Ultradap Plus MKP Untuk Generative Terus Ultradap Plus Gandasil Untuk Vegetative Ya Itu Kalau Untuk Pemupukannya Teman-teman Ya Oke Teman-teman Seperti ini Berbagi Dari Maman Area Channel Untuk Hari Ini Di Pemetikan Ke 22 Teman-teman Ya Petikan Ke 22 Timun Mira F1 Alhamdulillah Masih Berbuah Lebat Teman-teman Mungkin Ini Petikan Ke 30 Insya Allah Nanti Teman-teman Ya Kalau Ini Selamat Nanti Tidak Menguning Ini Cuaca Juga Sekarang Sudah Redup Redup Ya Seperti Mendung Mendung Mengundang Kita Perlu Lakukan Penyeprayan Kalsium Nanti Kalau Sudah Habis Hujan Ini Kalsium Plus Pungisida Ya Takutnya Jamur Teman-teman Ya Makanya Kita Harus Selalu Standby 24 Jam Melihat Situasi Dan Kondisi Teman-teman Kalau Kira-kira Dibutuhkan Penyeprayan Kalsium Segera Lakukan Penyeprayan Setelah Hujan Kalau Banyak Waktu Lakukan Penyeprayan Baik Pakai Kalsium Ataupun Tidak Perlu Dilakukan Penyeprayan Supaya Tanaman Kita Tetap Sehat Karena Kalau Banyak Hujan Itu Biasanya Terlalu Banyak Nitrogen Kita Perlu Seimbangkan Kalau Bisa Dispray Dengan Kalsium Teman-teman Supaya Tidak Terlalu Oper N Pada Tanaman Kita Teman-teman Supaya Buahnya Yang Seperti Ini Insya Allah Nanti Jadi Dipetikan Ke 30 Insya Allah Teman-teman Doan Nah Itu Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Budidaya Timun Untuk Yang Terakhir Teman-teman Harus Rajin Munduh Teman-teman Kalau Telat Munduh Seperti Ini Teman-teman Terlalu Besar Oper Tapi Ini Emang Sengaja Teman-teman Ini Karena Timunnya Bengkok Jadi Arbin Tidak Buru-buru Unduh Karena Kita Yang PJ Ini Kita Besarkan Biar Bobot Teman-teman Jadi Sekiranya Biar Sedikit Itu Akal-akalan Maman Ada Channel Teman-teman Jadi Kalau Untuk Yang Lurus Usahakan Segera Petik Itu Kecuali Yang Seperti Ini Yang Seperti Boneka Ini Kalau Yang Seperti Ini Boleh Diterlatin Dikit Ini Idealnya Seperti Ini Kalau Sudah Sebesar Ini Aja Dipetik Teman-teman Ini Kan Bisa Dijual Maksud Bisa 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 Harganya Ini Sebesar Ini Sudah Bisa Dipetik Supaya Laris Di Pasarnya Teman-teman Nah Kalau Ini Kan Sudah Bengkok Jadi Tidak Bisa Masuk Kesini Ini Yang Bagusnya Jadi Nanti Untuk Penjualannya Juga Ini Beda Teman-teman Kita Biasa Jualnya Sakarung Rp2.000 Teman-teman Anubarengkok Anubareng Dijualnya Sakarung Rp2.000 Sekilo Sekilo Rp2.000 Kita Jualnya Nah Teman-teman Idealnya Segini Teman-teman Segini Harus Segera Kita Petik Karena Nanti Kalau Terlalu Besar Sedikit Saja Ini Sudah Kurang Laris Teman-teman Ya Laku Cuman Kurang Peminatnya Nah Jadi Ukuran-ukuran Segini Ini Harus Segera Kita Petik Teman-teman Supaya Timun Kita Laris Teman-teman Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Admin Akan Lanjutkan Dulu Untuk Pemetikan Hari Ini Tapi Di Belakang Layar Aja Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau